Para siswa, kita mulai dengan latihan soal-soal trigonometri Sambil melatih keterampilan menggunakan rumus Memilih rumus dan menggunakan rumus Contoh, nomor 50 ya Hitunglah tanpa kalkulator, sinus 70 derajat B, kosinus 165 derajat C, tangan 15 derajat Nah, sin 75 itu kita ubah menjadi sudut istimewa, anak-anak Yaitu, 75 itu sama dengan 45 ditambah 30 Ya kan, karena dua-duanya istimewa ini 45 dan 30 Nah, kemudian kita pakai rumus sin A plus B Ini rumusnya Sin A plus B sama dengan Sin A kos B plus kos A sin B Nah, kalian tentu ingat Di kelas 10 Sin 45 itu sama dengan setengah kar 2 Sama dengan kos 45 Kalau sin 30 sama dengan setengah Kalau kos 30 sama dengan setengah kar 3 Begitu ya Terus Jadi, sin A plus B itu sama dengan Sin 45 plus 30 Sama dengan sin 45 Kos 30 plus kos 45 sin 30 Terus, sin 45 Terus, sin 45 Berapa? Seng akar 2 kali seng akar 3 Ditambah seng akar 2 kali setengah Maka, menjawabnya Seperempatnya bisa kita tarik keluar Kurung Seperempat Kurung buka Akar 6 plus akar 2 Gitu ya Baiklah Sekarang yang B Sudut 165 Diubah menjadi 135 Ditambah 30 Nah, gunakan rumus Kos A plus B Gimana rumusnya? Sambil kita hafalkan Iyalah Kos A plus B sama mana? Kos A Kos B Min Min Sin A Sin B Oke, kita isi angkanya Kos 135 Itu sama dengan Dikwatan 2 ini ya Sama dengan Min Kos 45 Jadi, min setengah akar 2 Kos 30 Min Sin 135 Sin 30 Sama di sini ada pertanyaan Maksudnya ya Kos 31 35 Sama ada min Kos 45 Jadi, min setengah akar 2 Kos 30 Sama dengan Sengah akar 3 Sin 135 Sama dengan Sin 45 Sengah akar 2 ya Sin 30 Sengah Seperti tadi Seperempatnya dikeluarkan Min setengah Min setengah ya Dikeluarkan Jadi, min setengah Min setengah Akar 6 plus akar 2 Terus Berikut Tangan Nah, sekarang tangan 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 15 derajat Gunakan rumus Tangan A Min B Tangan A Min B Itu sama dengan Apa? Tangan A Min tangan B Per 1 plus tangan A 1 plus tangan A Tangan B Jadi, A 45 derajat B 30 derajat Jadi, 45 Min 30 Itu 15 Oke Sama dengan berapa ini? Tangan 45 Min tangan 30 Per 1 plus tangan 45 Tangan 30 Lalu, diisi angkanya Tangan 45 Itu 1 Tangan 30 Itu 1 Per akar 3 Ini 1 Plus 1 Per akar 3 Nah, gimana cara menyeselanakannya Semua dikali akar 3 Kali akar 3 Kali akar 3 Kali akar 3 4 kali 1 kali akar 3 Ya, akar 3 Seper akar 3 Kali akar 3 1 Nah, memang tujuannya Supaya hilang Penyebutnya hilang Min 1 Ini akar 3 Plus 1 Jadi, ini jawabnya Terima kasih